ini kita pendapatan hari ini dari mancing terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para pemancing bawal nah ini kita punya referensi satu umpan lagi silahkan coba mudah-mudahan cocok bahannya keluar ya lalu kita akan tambahkan telur ayam Nah tonton videonya sampai habis jangan sampai salah paham ya Oke ini kita akan kupas kulitnya ya ini kira-kira klub yang kita pakai yang dalam keadaan kehitaman seperti ini ya kita mau seperti ini lalu kita akan gerus atau kita ulek di blender juga enggak papa ya kalau mau di blender tapi saya disarankan untuk di ulek seperti ini karena aroma keluar dan minyak keluar itu lebih keluar ketika kita gerus seperti ini nah cara menggerusnya itu cukup menggunakan ulekan seperti ini aja dan kita ulek enggak usah terlalu harus ya yang penting kasar-kasar udah cukup lah pokoknya yang jelas udah bisa kita campur menjadi sebuah adonan nah kita akan masukkan bahan ini atau keluar yang sudah kita gerus ini ke dalam plastik ya ke dalam plastik jadi nanti kita mudah untuk mencampur bahan-bahan lainnya dan mengukus Oke saatnya kita kasih tambahan putih telur ya satu butir saja nah kira-kira tadi keluoknya itu 8-12 pokoknya takarannya 8-12 keluok itu satu butir telur bagian putihnya saja Oke kalau sudah masuk putih telurnya lalu kita campur-campur seperti ini ya supaya tercampur rata Nah teman-teman teman-teman yang menonton videonya sampai sini beruntung sekali karena akan ada bahan tambahannya nah menunggu umpan kita jadi bagi teman-teman yang belum subscribe di video saya ini mohon bantuannya untuk di subscribe supaya saya tambah semangat terus bikin video nah ini adalah tambahannya susu vanila ini boleh ya menggunakan susu denko putih itu boleh tapi ini saya kebetulan ada susu morinaga vanila ini pokoknya rasa vanila lah boleh Nah kalau mau diganti susu denko juga nggak apa-apa lalu kita campur dan kita akan buat seperti gepeng umpan gitu ya kita gepengkan supaya mudah ya lalu akan kita kukus nah kita sediakan alat pengukusannya kita didikan lalu kita kukus adonan yang udah kita buat tadi nah ini kira-kira digepengkan seperti ini ya karena nanti kita akan potong-potong umpan ini menjadi ukuran-ukuran dadu oke kita tutup dan kita akan kukus lebih kurang 20-30 menit nah ini kira-kira saya sudah 20 menit ya kita akan buka nah caranya untuk melihat sudah bagus atau belum itu dengan cara kita tekan ya menggunakan alat ini kalau sudah keras seperti ini artinya sudah baik lalu kita angkat kita dinginkan dan kita simpan di dalam kulkas di ruang biasa oke ini sudah kita simpan semalaman di kulkas di ruang biasa ya ini sudah mulai agak-agak lembut lah ya nah kita buka lalu kita akan potong-potong menjadi irisan dadu seperti ini dengan ukuran 1 cm x 1 cm lah atau kira-kira muat di kail teman-teman nah ini dia ukuran yang saya buat supaya bisa memudahkan saya untuk mengaitkan pada kail ini dia oke mudah-mudahan umpan kita ini berhasil buat teman-teman silahkan dicoba semoga juga berhasil ayo kita tes umpan ini umpan yang kita gunakan kita akan masing bawal nih di kolom pending pesertanya lumayan banyak kita kita kelepon puluhan waktu bisa masih ada sebulan-sebulan lagi kita coba peningin semoga berhasil ini cara pasangnya kayak gini nih kita pakai dua kain kantong ada juga yang 7 kg di dalam tapi kalau yang 2 kg ke bawah lama akan diambil ikan boleh coba peningin iya 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 ketik trusnya nah dibantu orang ini lagi nah dibantu orang ini aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.